Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman di Sumut Terima kasih sebelumnya buat APFI Asosiasi Profesi Fotografi Indonesia Pengurus Daerah Sumatera Utara Yang gila, luar biasa ya Ini udah 13 kali mengadakan zoom meeting Dan setiap hari Luar biasa Buat teman-teman pecinta fotografi di Sumatera Utara Dan teman-teman dimanapun yang bisa mengakses zoomnya ya Luar biasa Jadi saya kudu kasih apresiasi nih Buat APFI, Bang Petrus, Bang Fajar juga Luar biasa Jadi ngumpulin tuh Ngumpulin teman-teman fotografer Kadang-kadang tuh susah-susah gampang ya nggak? Susah, bener Apalagi di Medan Aduh, susah Aku kalau ke Medan, kalau udah ke Medan lupa ngumpul Demennya di Durian Ucok Kalau udah masuk Durian lupa lah ngumpul Lupa Pulang udah keringetan, mabuk Durian Masuk hotel tidur Tidur Oke, jadi sore yang asik ini Kita mau, saya mau share sedikit sih sebenarnya Nge-share aja apa Informasi tentang Apa Landscape Landscape fotografi Yang Khususnya Membicarakan Tentang filter Tadinya saya juga nggak tahu nih Ini asiknya sih ngobrolnya tentang landscape aja Tapi ada filter-filteran ya udah Aku akan singgung-singgung sedikit aja gitu Jadi, sore ini saya akan share tentang landscape in easy way Bagi cara mudah untuk nge-landscape Mungkin teman-teman disini kan nggak semuanya suka landscape Oke, ya Jadi Ternyata Medan tuh Ada beberapa tempat yang asik buat nge-landscape sih Sebenarnya ada Toba Ya kan Terus Saya juga pernah diajak nge-landscape di pelabuhan Apa tuh namanya ya Sama Apa di pelabuhan apa tuh lupa saya Belawan 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 Ternyata asik juga disana Nah tapi Memang rada ngeri-ngeri sedap ya Daerah-daerah sana Tapi asik Landscape-nya keren juga Sunset Nah Jadi sebelum kita masuk Mungkin ya Saya perkenalkan diri saya Nama saya Ari Amphibia Jadi Saya memang Fotografer yang Spesialis Spesialis tadinya motret landscape Ya Ya Jadi tahun 2009 Sebenarnya saya motret tuh dari SMP SMP SMA Saya selalu menjadi Ketua untuk seksi dokumentasi di sekolah Ya Jadi ngeliput Program-program kegiatan di OSIS Di SMP SMA Sama temen-temen SMP SMA Ya Sampai Kuliah Tengah-tengah saya berhenti motret Karena pindah hobi Macem-macem hobi Macem-macem hobi Sampai akhirnya tahun 2009 Saya ketemu temen-temen saya SMP SMA lagi Yang dulu pecinta alang Nah sekarang Mereka tuh seneng banget Motret landscape Sampai akhirnya saya ikut-ikutan 2009 tuh Nah ikut-ikutan Akhirnya ikut motret landscape Cebur bareng Nah Singkat kata Tahun 2013 Saya pertama kali menggunakan Fujifilm Mohon maaf Ini saya harus nyebut brand Karena Apa Memang Ada pesan juga Terus Gak masalah mas Brand lain Brand lain juga sama Silahkan Apa 2013 pernah menggunakan Fujifilm Dan 2015 Saya masuk ke dalam X-Team Salah satu fotografer X di Fujifilm 2015 Nah Lama sebelumnya saya Menggunakan DSLR Dari tahun 2009 Sampai 2015 itu DSLR full frame Kemudian Jadi Kebetulan tahun-tahun segitu 2013 Sampai 2015 Itu mungkin jarang sekali Orang landscape Pake kamera mirrorless Jadi Waktu itu juga Belum ada Sosial media Ya jadi Saya cuma Tahun 2009 Sampai 2013 Cuma Main-main di harddisk Cuma ngeliat FN Cuma Nengok-nengok doang Nah terus Ada Instagram Tahun 2013 Mulai bisa Android Bisa Apa Bisa Apa Bisa upload sama Instagram Itu kira-kira 2013 Nah 2013 Saya main Instagram Saya posting foto-foto Landscape Dan kasih Hashtag dulu Hashtagnya Fujifilm Dan jarang sekali waktu itu Orang nge-landscape Saya pakai kamera mirrorless Entah itu Fujifilm Entah itu Sony Entah itu Oli Jarang sekali Jadi Ketika mereka mencari Fotografer Apa Ambasador untuk Khususnya untuk landscape Masih bisa Dihitung oleh jari Sedikit sekali Jadi Saya punya kesempatan masuk 2015 Masuk Sampai sekarang Sampai sekarang Jadi Syukur Alhamdulillah Jadi Teman-teman Kalau misalnya Mau lihat Sosial media saya Teman-teman Bisa cek Di Instagram Instagram Ini ada Ari Amphibia Memang Di Instagram Itu Saya mengkhususkan Foto-foto landscape Saya posting Di situ Kemudian Di Instagram Satunya Ari Amphibia Live Ini untuk Foto-foto street Foto-foto Karena Saya suka street Juga Jadi Kalau teman-teman Di Medan Ada yang suka street Ada Ada Komunitas di Medan Walk on street Medan Keren-keren juga Fotonya Jadi saya suka Karena Saya bisa mengeksplore Banyak Hal tentang Komposisi Kalau di street photography Nah Itu ada Street Ada foto toys Lain-lain lah Di luar foto landscape Facebook Teman-teman Kalau mau add silahkan Styler Juga ada Ini kontak saya Dan ini Mau main-main ke Website saya Silahkan Oke Oke Jadi Emang kalau Presentasi video Di Zoom itu agak Sulit ya Jadi memang Saya sih udah Ketemu konfigurasi Yang baru Cuma Memang butuh Waktu untuk Share di Zoom-nya Karena Video itu penting Karena Sekarang mungkin Era Era Dari 2019 Kedepan Mungkin Eranya sudah pindah Dari foto Ke gambar Bergerak Video Jadi mungkin Teman-teman Di Sumut Juga nanti Mungkin bisa Bisa Menyesuaikan Karena Era Kedepan Kayaknya Memang Kita udah Apa Diminta Lebih serius Ke video Oke Jadi Kita lanjut Untuk Memulai landscape Itu apa yang Pertamanya Harus di prepare Kadang-kadang Ada pertanyaan Begitu nih Bang Petrus Jadi Banyak kan Yang nanya Bang Bang Apa sih Kira-kira Apa aja Yang Gua harus prepare nih Kalau gua mau nge-landscape Yang pertama Tentunya kan Alat Atau gear Ya Investasi kita disitulah Awalnya Awalnya Ada Kamera Lensa Ya kan Ada juga Tripod Ada filter Atau bahkan macam Kayak Satre-release Mungkin teman-teman tau ya Satre-release Oke Terus Kadang-kadang juga Gears Gears Baju Waktu kita Apa Pergi hunting gitu Jangan sampai kita ke pantai Terus pakai Baju batik Pakai sepatu pantopel Kan salah banget Gak convenient gitu kan Nah Betul gitu Bang Fajar Mana Bang Fajar Benar benar Itu yang disebutkan Bang Ari tuh Ya memang Harus Apalagi Saat rilis ini Mungkin Butuh-butuh detik-detikan ini kan Iya Iya Jadi Sebenernya Sebenernya saat rilis ini Selain untuk butuh itu Kita butuh intervalnya Untuk ngambil Foto-foto tertentu Nanti akan saya jelasin di belakang Kemudian Selain alat Gears Ya kan Tentunya Yang berikutnya adalah Dompet Isinya Ya kan Karena Nge landscape itu Boros Benar gak Benar 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 Duitnya belum tentu dapet Iya kan Benar benar Keluarnya Banyak Tapi anggap aja Jalan-jalannya kan Bang Ari kan Iya Cuma jalan-jalannya pasti sering kan Iya kan Jadi isi dompet itu Kadang-kadang mempengaruhi nih Mempengaruhi Tujuan kita mau kemana Benar gak Kalau dompetnya pas-pasan ya Udah Belakang rumah Ya belawan lah paling kan Nektor Iya kan Nah Misalnya Ada ya Agak jauhan dikit Iya kan Isi dompet ini juga Dana ini juga Yang mempengaruhi Tipe Tipikal kita mau huntingnya gimana Kita mau sendiri-sendiri Sendiri-sendiri Tentunya duitnya lebih gede dong Iya kan Iya Ada juga Kita bisa Group Atau sharing Iya kan Patungan sama temen Iya kan Ayo kita mau ke Belitung nih Ayo budgetnya sekian Iya kan Tiap orang misalnya 2 juta Kita kumpulin lah Berapa nanti Apa Costnya kita bagi rata Ya kan Berlima Berenam Berdujuh Bersepuluh gitu Atau ada juga Tipikal yang Ah gua gak mau repot nih Gua mau ikut I.O. Fotografi Gitu Karena ada tuh I.O.I.O. nya I.O. Fototur Kan banyak tuh Banyak Iya kan Nah Tapi yang paling penting Kalo buat Unsur dompet ini Yang paling penting Apa coba Apa Bang Fajar Yang paling penting dompetnya Jangan ketinggalan bro Iya kan Tidak pasti lah Nah Yang berikutnya Tentunya Fisik ya Karena Ngelandscape tuh Sebenernya capek Apalagi kalo kita udah Ke gunung gitu ya Naik gunung Apa Ataupun kalo di pantai juga Kalo misalnya harus Nge-camp Segala itu Itu ngebutuhin stamina Yang gak main-main Memelelah kan itu luar biasa Banget Pagi kita dihajar Bangun pagi Pagi-pagi jam 4 Atau jam setengah 4 Kita harus udah ready Untuk persiapan sunrise Iya kan Benar Pulang Pulang jam 10 Benar Nah Terus Siang kadang-kadang Kita motret daylight Nanti istirahat-istirahat Cuma jam makan siang Sampai jam 2 Jam 3 Sudah persiapan Untuk sunset Pulangnya nanti Jam 9 10 Itu diulang-ulang Selama beberapa hari Itu belum lagi Jam 10 Harus ngurusin data lagi Ngurusin kamera Ngelap Benar Belum bersihin kamera Kalau motor Bersihin filter Segala macem Ngobrol Cicet sama temen Ya kan Kadang-kadang kita mau Tukar pikiran Eh foto gua bagus gak ini bang Ah foto kau Ya udah Begitulah Ya kan Akhirnya gak Gak selesai gitu Tidur tetap jam 11 Jam 12 Setengah 3 Jam 3 udah bangun lagi Nah Benar Fisik itu penting Jadi Biasain Kalo temen-temen Mau nge-landscape Paling gak seminggu 2 kali Untuk ngelatih Olahraga sedikit lah Jogging-jogging sedikit Buat ngelatih Kalo nanti landscape Gak kaget Karena kenapa Karena kalo kita capek Kalo kita lemes Akhirnya Mood kita gak ada Mood Mood dan emosi Saling berkaitan Jadi kalo udah gak ada mood Kita mau create foto Itu agak sulit Karena kadang-kadang gini Kadang-kadang kita Motret itu Bukan karena skill aja Bukan karena Keterampilan kita Jago menguasai alat Tapi mood juga mempengaruhi Benar-benar sekali Iya kan Mood mempengaruhi Temen kita bete Kita ikut bete Kita kadang-kadang ngeliat nih Kalo mau pergi nge-landscape Temen kita siapa Asik gak nih Soalnya kita cuma Jadi selama kita pergi 3 hari 4 malam Eh 3 hari 2 malam Atau 4 hari 3 malam Temen-temen yang kita ajak itu Itulah nantinya saudara-saudara kita terdekat di spot Jadi kalo ada apa-apa Temen-temen kita itu yang sekitar kita yang akan nolongin gitu Jadi kalo pilih-pilih Temennya yang kira-kira asik Yang kira-kira bisa bangun mood Itu yang diajak Kalo gak asik mendingan gak usah ikut lah Iya Karena mood yang penting tuh Jadi kalo Biarpun hujan Biarpun badai Tapi pergi sama orang-orang yang asik Kita ketawa-tawa aja Iya gak bos Bener-bener Oke Jadi Yang mungkin yang kira-kira harus disiapkan itu Terus Ketika itu udah siap Baru Kira-kira Apa sih Skill yang kita harus ini Tentunya Yang pertama Kita harus kenal sama kamera kita Sama gears kita Peralatan kita Kita mesti tau Jadi Mengenal kamera kita itu gak bisa Cuma satu bulan dua bulan gitu ya Kita pake Setiap hari pun paling gak Paling gak dua bulan tiga bulan baru tau Oh ternyata kamera gua nih kuat untuk Begini Oh ternyata Kamera gua nih Dynamic range nya sampai disini nih Terus ya macem-macem lah Oh ternyata ada fitur Oh gua bisa ngedit nih di kamera setelah jepret Oh ternyata ada fitur Timelapse yang bisa jadi di kamera Oh ternyata gua bisa Ternyata kalau misalnya Gua pergi malem-malem Hunting malem Motret bulan Ternyata bisa Dijadikan multiple exposure Dijadikan dua frame jadi satu frame di kamera Pengenalan itu gak bisa cuma Satu dua bulan Kalau makainya cuma seminggu sekali Tiap hari aja kira-kira ya Dua bulan tiga bulan baru kenal Oh kamera gua bisa begini nih Kemudian yang kedua mungkin Knowing your accessories Jadi Apa sih alat-alat bantunya dari kamera dan lensa Nah alat-alat bantunya mungkin seperti Tripod, filter, ya kan Shutter release Dan lain-lain lah Dan lain-lain Ada inilah itulah dan lain-lain Kemudian Yang ketiga histogram Ini sih Kayaknya kalau saya tiap workshop offline Pasti bawa-bawa histogram mulu Itu bosen kali Ada yang udah pernah ikut Kayaknya bosen Ininya histogram mulu Jadi histogram adalah Mungkin temen-temen bisa googling ya Jadi ya Tools yang Mempresentasikan kira-kira Komposisi shadow dan highlight Dalam satu frame tuh Kayak gimana Yang terakhir adalah Basic post-processing Jadi menurut saya Dengan basic aja udah cukup Kalau temen-temen bisa Memenuhi tiga elemen yang diatas Nomor satu, nomor dua, nomor tiga Sisanya itu Post-processing atau editing Hasilnya Itu nya cuma sedikit Presentasi 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 nya itu cuma sedikit Paling 5-10% Kadang-kadang saya malah cuma auto aja Knowing your weapon Jadi apa sih yang bisa dilakukan Hama kamera Hama lensa Temen-temen Jadi gimana biar tau Gimana sejauh mana Kamera gua tuh bisa Bisa meng-capture satu scene Misalnya scene high contrast Gua harus belain mana Kamera gua kuat di shadow Atau kuat di highlight Atau gimana gitu Jadi itu harus Harus tau dengan cara Oh, gua sering latihan Selain itu Gua baca manual book Wah manual book males Terlalu inilah kuno lah ya Gua buka Youtube Gua cari special features Dari kamera ini apa Wah special features Dari kamera gua Ternyata ini Oh, coba gua cari Keywordnya Kata kuncinya Terus gua buka di Youtube Kayak bagaimana Sekarang enak ada Youtube Dulu kan kita harus baca manual book Manually gitu ya Yang penting juga Cue button secret Kalau di kamera Fuji ada Menu shortcut namanya Dari cue button Di kamera-kamera lainnya juga ada Jadi itu yang Temen-temen mesti pelajarin Terus raw conversion menu Kalau ini kebetulan Materi Workshop-nya Fuji ya Raw conversion menu ini Kita bisa ngedit Di kamera setelah cepret Terus Penggunaan lensa yang terakhir Balik lagi Yang kedua itu Knowing your accessories tadi Jadi sesuai Bang Petrus bilang tadi Saya akan sentuh sedikit-sedikit Masalah filter Sedikit aja sih Jadi Eh ini 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 Kalau Kalau ada yang mau tanya Selagi kita Ngobrol Gak apa-apa loh ini ya Nanti mungkin Bapak moderator Bisa nyatet gitu Pertanyaannya Temen-temen kalau Ada yang mau tanya Sambil Bang Hari bercerita Boleh diketik ya Biar nanti Saya akan membacakan Untuk dijawab Sama Bang Hari Jadi Simple aja Sambil berjalan Sambil mengetik Silahkan Bang Hari Wah ada Bang Juan Girsang ya Wah selamat Hadir tuh Bang Juan Girsang Itu guru saya street Oke Jadi Yang didek-dekan gue Aduh Bang Juan Aduh Jadi Kenapa Kenapa perlu Kenapa perlu filter Kenapa perlu filter Sebenernya gini Sebenernya landscape itu Butuh gak filter Filter itu Ya butuh-butuh Enggak Jadi kalau saya Filter saya gunakan seperlunya Ini maaf nih Orang Haida Kalau ada yang nonton Hah tuh Orang Haidanya nongol tuh Jadi filter Saya gunakan Sebijaksana mungkin Jadi Apa Tapi Filter itu Suatu yang penting Kalau ngelandscape Saya gak pernah Melupakan Saya selalu bawa Karena apa Pertama Fungsinya filter itu Menyaring dan Memanipulasi cahaya Berapa cahaya yang masuk Bisa dimanipulasi dengan dia Dengan cara menurunkan stopnya Segala macam Kemudian Dengan filter juga Kita bisa menimbulkan efek-efek yang dramatis Air kelihatan seperti kapas Halus Kabut gitu ya Awan bisa Seolah-olah tertarik-tarik gitu Wah jalan gitu Luar biasa Kemudian Warna juga Lebih keluar Warna lebih keluar Waktu pemotretan Bisa lebih lama Kalau tadinya Teman-teman Motret long exposure Gak pakai filter Bisa Tapi Motretnya itu Waktunya pendek sekali Paling 10-15 menit Mau long exposure Karena nunggu Exposure di langit Dan ini sama Di bawah sama Jadi Apa Waktu yang dibutuh Yang bisa untuk motret itu pendek banget Nah dengan adanya filter Motret kita itu Waktunya lebih panjang Mungkin dari agak siang gitu Udah bisa Motret long exposure Kalau teman-teman suka Motret long exposure Bisa lebih lama lagi waktunya Nah Kalau Udah pakai filter Kita punya filternya lengkap Misalnya Wah GND Soft 4 stop, 3 stop, 2 stop Punya Punya GND Reversal 3 stop, 4 stop Punya Hardnya Punya 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 ND juga yang 3 stop, 6 stop, 10 stop, atau beberapa Jenis gitu Mestinya Mestinya Se-yogyanya itu Dengan pemakaian filter itu Kita sudah bisa Meminimize Editing Jadi poin yang Post processing itu Cuma Basicnya aja udah cukup Jadi gak perlu Banyak-banyak Ngarik-narik Shedownya Atau narik-narik Highlightnya Tapi semuanya sudah Dibantu Diminimize Oleh Fungsi filter Kalau ada yang nanya silahkan loh Kalau gak Gue gak berhenti-berhenti Ini ngomongnya bahaya Ini belum ada nih pertanyaannya Kayaknya Bang Hari Jadi lanjut aja Nanti saya pun bisa nanti juga bertanya-tanya Dengan abang Wah Kalau abang nanya bayar sama aku Gawat kita nih Oke Oke Filter Filter itu Ada dua Yang gradual Dan yang Hitam semua Endy Neutral density Saya kasih ilustrasi disini Yang gradual Nah gradual Endy itu Ada empat sebenarnya Tadinya ada tiga Tadinya ada tiga Nomor satu dua tiga ini Awalnya ada filter GND Atau gradual Endy Kenapa namanya gradual? Karena dia Ada gradasi dari hitam ke putih Gradual Nah filter gradual ini terbagi Tadinya tiga Ada filter gradual soft Kenapa namanya soft? Karena gradasinya itu soft Halus Dari hitam ke putihnya ini soft Kemudian ada filter Gradual reverse Ada filter lagi gradual hard Yang baru ini namanya filter Gradual medium Atau GND medium Gradual natural density medium Nah kira-kira seperti inilah gambarannya Filter gradual Ya Nah ini gradasinya ini halus sekali Kalau yang soft Kalau yang hard itu Kontras Ya Agak menceglek begitu Ya Agak Gradasinya tuh Kontras banget dari hitam ke putihnya Kemudian Gradual reverse ini Hanya yang kontras yang hitamnya ini Yang pekatnya ini ada di tengah Ke atasnya gradasi lagi Ke bawahnya gradasi putih Ke atasnya gradasi agak lebih terang lah Tapi masih hitam Itu Bang Ari itu yang reverse itu yang untuk sunrise ya? Ya Ya jadi Saya terangin lagi Dari ini Apa Fungsinya Kalau yang soft ini Soft ini Ini bekerja Pada saat Di garis horizon kita Atau kita tidak Punya garis horizon Yang jelas Jadi misalnya kita motret Pegunungan Itu gunung semua kan Gak ada garis horizon Bukit lah Di lake toba apa segala Kan gak Gak ketemu tuh garis horizonnya Nah kita Banyaknya pake Filter yang Soft Kemudian Yang hard ini Untuk foto-foto Yang kira-kira Di garis horizonnya Jelas aja gitu Dan tidak ada Objek yang menonjol Dari garis horizon Misalkan batu karang Rumah Pohon Yang detailnya ada Yang detailnya Ingin kita tampilkan Nah Begitu pun dengan Reverse Yang tidak ada Detail Atau tidak ada Objek yang menonjol Dari horizon Karena kalau ada Dia akan belang Jadi hitam Nah ini biasanya tadi Kata Bang Petrus Untuk yang reverse ini Biasanya dipake Temen-temen Kalau motret sunrise Atau sunset Kenapa Karena Daerah yang pekat Di tengah ini Itu untuk Menahan Oh sorry Untuk menahan Sinar matahari Yang kencang Di atas horizon Jadi ini Kita taruh Horizonnya disini Ya Kita taruh Horizonnya disini Saya coret-coret aja Ininya ya Bisa Coret-coret Oh tidak bisa coret-coret Ternyata Jadi Garis horizonnya disini Kira-kira matahari Itu posisinya Tidak jauh dari Garis horizon Adanya disini Jadi dia Menahan Sinar Teran Dari Matahari Nah Reverse ini Banyak Menggantikan fungsi Daripada GND heart Belakangan ini Jadi Orang lebih suka Pake reverse Soft Dan yang paling akhir Adalah medium Medium itu Saya belum dapet Update Gambarnya Tapi dia Kira-kira Between Soft dan Hard Jadi teman-teman Kadang-kadang Ah gua bingung Gua mau beli soft Apa hard Akhirnya dia memutuskan Untuk membeli Si medium Nah Tiap-tiap GND ini Mempunyai Angka stop Ya Angka serapan sinar Ada yang Dua stop Satu stop Dua stop Tiga stop Empat stop Sampai lima stop Masing-masing GND GND soft punya Sampai Lima stop Satu, dua, tiga, empat, lima Hard juga Reverse juga Cuma Tidak semua Tipe Itu mungkin Masuk ke Apa Negara Tujuan Karena Misalnya di Indonesia Itu jarang sekali Pake satu stop Karena Daerah-daerah Tropical itu Terlalu high contrast Jadi yang dijual Itu biasanya Tiga stop Ke atas Jadi Perbedaan antara Langit dan Fordron itu Tiga stop ke atas Jadi yang Mungkin yang masuk ke Indonesia Dan Bukan Haida aja Tapi Brand-brand lain Juga mungkin Memasukkan itu Mungkin Dua sampai Lima stop Oke Ini kira-kira Penggunaan Filter GND Soft Itu macam Begini Ini kan tidak ada Garis horizon Ya Garis horizonnya Mungkin di tengah Nah ini kepotong Sama Objek-objek Yang menonjol Dari garis horizon Nah ini cocok sekali Untuk dipake GND soft Ya Tipikal-tipikal foto Seperti ini Atau foto-foto di gunung Cityscape Kalau pantai yang ada Yang ada Batu karangnya menonjol Gitu ya Nanti ada contohnya Itu juga cocok untuk GND soft Ini kalau saya pake GND hard Atau reverse Ya Garis Setengah ini Akan gelap Akan hitam Pekat Bisa dikoreksi Bisa Tapi Semakin banyak koreksi Pixel foto kita Akan semakin Banyak berubah juga Komposisinya Jadi kalau bisa Fungsi filter Diketahui sekali Dimana saya akan Harus pake GND soft Dimana saya Harus pake GND hard Hard Atau reverse Dimana saya Medium itu Di tengah-tengahnya Yang penting Saya tau dimana Pake soft Atau dimana pake Hard dan reverse Nah kira-kira Kalau di Typical scene Alam yang Alam yang seperti ini Dimana Garis horizonnya Tidak ada Apa-apa Ya Teman-teman bisa Oh Teman-teman bisa Mengaplikasikan Filter GND Reverse Atau hard Kalau teman-teman Pake GND soft Maka Sinar matahari Yang kenceng Disini Tidak akan Kereduksi Dia akan Gelap di atas aja Terus soft Ke bawahnya Tapi kalau Teman-teman pake GND reverse Yang di Tengahnya itu Pekat Teman-teman Bisa menghasilkan Gambar Yang Apa Highlightnya Bisa keserat Misalnya ini pake Reverse di gas top Highlightnya bisa keserat Keatasnya pun Keatasnya pun Masih Ada gradasinya Keteran Kalau soft kan gelap Atasnya Atau hard gelap atasnya Sambil-sambil bertanya Boleh sedikit ya Bang Arya Cerita tentang Highlight Highlight tadi Itu di Fuji kan Ada fitur Highlightnya Bisa direduksi kan Bisa Apakah reduksi Highlight itu Bisa Menyamai Seperti filter 2 Misalnya 2 stop Di situ dengan 2 stop Di filter Ya Memang Memang Di kamera Fujifilm itu Kita bisa Punya Bukan Fujifilm aja Yang Nikon Pun bisa Jadi Cuma Kalau gak salah Nikon itu Yang bisa Dimainkan kontras Ya teman-teman Ada yang punya Nikon ya Nah Kalau di Fujifilm itu Dibagi 2 Kontras itu Terdiri dari Shadow dan Highlight Nah kalau di Fuji enaknya Shadow bisa diatur sendiri Highlight bisa diatur sendiri Tapi Tidak Seleluasa kalau Seperti kita mengedit di aplikasi lain Seperti Photoshop Lightroom Atau lainnya Jadi hanya terbatas sekali Apa Ruangnya Tapi sudah lumayan Artinya kita sudah tahu patokannya Oh Ternyata kalau Highlightnya Gue turunin minus 2 Di kamera Nanti di Post Pro nya Gue akan Gak terlalu banyak Untuk nurunin highlight Gitu lah Kira-kira Jadi pantokan Satu lagi juga Bang Ari Ada pertanyaan Ada pertanyaan Ini sambilan ya Saya tanya juga Satu-satu Supaya gak Supaya gak Menunggu kali teman-teman Tapi gak apa-apa Dari Bang Dari Pacetino nih Bang Ari mau nanya nih Oke kalau penggunaan filter apakah mengurangi ketajaman dari foto Oke jadi yang tadi yang pertanyaan yang pertanyaan pertama mengenai shadow tone dan highlight tone di kamera Fujifilm udah saya jawab mungkin ya Yang kedua apa kalau mengurangi ketajaman di mana di kamera jadi gini pada dasarnya pada dasarnya Sehingga coating di kamera itu Coating lensa di kamera itu sudah diperhitungkan oleh pabrik sedemikian rupa sehingga bisa Apa Menimbulkan gambar yang paling maksimal quality nya Betul kan Betul Terus kita tutup sama Apa Filter 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 Yang Apa Notabene Itu Apa Barang asing lah diantara objek dan lensa Ya Nah Sebisa mungkin Ya Walaupun Beberapa Khususnya Haida Sekarang mengeluarkan Brand-brand yang coatingnya bagus Ya Jadi kayak tipe yang paling akhir ini red diamond ini Saya Saya mesh juga dengan coatingnya bagus banget Tapi teman-teman kalau bisa menghindari penumpukan beberapa macam filter Jadi filter itu kan bisa sedistek Tumpuk-tumpuk Sampai tiga sampai empat gitu Jadi saya memang jarang melakukannya sampai tiga Ya Jadi saya paling banyak itu sampai dua Untuk menghindari penurunan kualiti dari gambar Jadi Kalau Jadi ada pengaruh ya Pengaruh Pengaruh Bagaimanapun pengaruh Saya fair aja Ini pengaruh Jadi Tapi Banyak Cara dilakukan oleh produsen Ini khususnya Haida sekarang Mengeluarkan coating yang bagus gitu Red diamond Jadi dia double Double coating Ya Jadi Ketajaman juga Tetap terjaga Clariti tetap terjaga Tapi tetap Saya Sebagai fotografer yang Ortodok gitu ya Tetap Saya lebih Mengutamakan Quality Jadi Kalau bisa Ya filter Nggak usah numpuk banyak-banyak Saya pikir Tapi tetap itu tetap menguras kantong Itu tetap Itu tetap Kalau landscape itu nguras bro Oke Luar biasa Lanjut ya Jadi Lanjut Foto ini Kira-kira Saya mau tanya sama temen-temen nih Kira-kira Untuk scene seperti ini Saya menggunakan filter macam apa Reverse Kalau saya kasih reverse Bisa Bisa Tapi batunya ini akan belang Hitam Hitam ya Kalau dikasih soft Dia kurang tajam tengah Nah Oke Kalau dikasih soft Ininya nggak keredam Tapi Di foto ini Menurut saya Ini udah Keredam sih lumayan Udah Jadi saya menggunakan Filter soft 4 stop 1,2 Tetapi Penggunaannya Saya tidak Lurus Miring ya Jadi miring begini Kita nampak 5 derjat mungkin ya Ya mungkin Kurang lebih 45 derajat Supaya apa Supaya Highlight dari matahari ini Tetap Tersirap Terserap Tapi Detail di batu sini Tetap nampak Betul-betul Nah Kadang-kadang Orang nggak mau pusing Ah Gue pakai reverse saja Nanti Gue edit di Apa Aplikasi Gue naikin Ininya Apa Apalah Caranya segala Bisa Tapi Image quality-nya Makin berkurang Menurun ya Iya Fotonya Makin nggak ginslong Nah Kalau misalnya kan Ada filter itu Yang dia ring Ya Ini ada Yang peta ini kan Ya Nah jadi Plus minusnya gimana itu Bang Ari Oke Ya jadi Filter-filter yang dulu tuh Yang kalau zaman dulu Saya pertama-tama ini kan Bulat tuh ND Ya ND-nya bulat Cuma kita kesulitan kalau Berhadapan Misalnya kita motret di Indonesia yang Daerah tropis yang High contrast Kontrasnya tinggi Kalau kita pasang Yang repotnya itu kalau GND Bos Kalau kotak Kalau peta begini Kita bisa naik turunkan kan Sesuai dengan garis Ya Kita bisa pilih Kalau bulat agak susah Karena dia pasti di tengah Ya Komposisi kita akan kesulitan Jadi Kompos dan rekompos Agak sulit gitu Kalau pakai filter bulat Tapi filter bulat itu Memang Enggak mudah untuk Light leak Artinya Untuk bocor tuh Enggak mudah Tapi kita kerepotan Kalau pasang GND Gradual Ya Gitu Bos Kalau ND boleh ya Kalau ND boleh Kalau ND boleh Tapi Itu dia Kalau kita udah pakai ND bulat Terus kita butuh GND Nah ini susah Nah ini agak repot Repot lagi Nah karena Pakai ND itu Kalau Exposure nya rata ya Enak Kalau exposure Jadi di fotonya Apa Enggak pakai dua filter ND dengan GND tadi Yang soft dimiringkan Iya Ini pakai dua filter Dua filter ya Iya ND nya untuk Menghasilkan air yang Air soft ya Itu ya Air Air halus itu Juga Selain itu juga Dengan kita Kalau pakai ND kan Kita speednya Jadi lambat Iya Artinya agak Lebih lama Sensor membuka Cahaya Makin banyak masuk Detail makin banyak Terserap Iya Jadi detail Makin detail Makin ini Oke Kita lanjut ya Jadi Jadi tunggu Bang Jadi pada saat cerita Tentang lambat Tentang lambat Atau cepatnya Shutter ini Artinya fotografer Diharapkan Menguasai Tingkatan Tingkatan F-stop ya Betul Sehingga bisa Menentukan waktu ya Betul Kita lanjut di belakangnya Oke Itu ada sedikit Jadi GND itu Eh sorry Filter ND Atau Neutral Density itu Ada Beberapa macam nih Bos Jadi ada ND 3 stop 6 stop 10 stop 15 stop Kalau Bahkan ada yang di atas itu Tapi yang biasa Kepakai itu Hanya 3 6 10 Dulu Ya Filter ND Bentuknya Seperti inilah Kotak Ya Petak Terus semuanya hitam Semuanya hitam Ini menandakan Kita harus Menyesuaikan Time exposure Ya Kalau 3 stop Berarti turun 3 stop Gelapnya Pekatnya itu 3 stop Nah Kalau 6 stop Lebih pekat lagi 10 stop Lebih pekat lagi Apalagi yang di atas itu Ya Nah Kira-kira Ngitung stopnya Seperti inilah Jadi kalau Temen-temen Motret Pakai filter Filter petak nih ya Bang ya Iya Iya Pakai filter petak Jadi Exposure normal Exposure normal Setelah Dimasukkan Filter GND Gradual Natal Density Atau CPL Mau CPL Mau GND Udah dimasukin Filternya Misalnya Ketemu Seper 125 Speednya Ya Nah Terus Kita Masukkan ND yang 10 Atau 6 stop lah ND 6 stop Berarti dari Seper 125 Turun 6 1 2 Ini 1 Ini 1 stop ya Dibagi 2 aja Peningkatan 1 stop ya Ya Dibagi 2 Dibagi 2 nih Kalau di kamera Mungkin 3 klik Kurang lebih Karena 1 per 3 kan 1 per 125 1 per 125 1 per 100 1 per 80 1 per 60 1 stop gitu ya Nah Kemudian 1 per 60 1 per 50 1 per 40 30 2 stop Sampai sini 3 stop 4 stop 5 stop 6 stop Jatuhnya di Tengah Ketik Jadi kalau kita masukin nanti ND 6 stop Jadinya Setengah detik Dari 1 per 125 Jadi ada Ada teman-teman yang Mungkin Enggak ngitung ya Jadi cuma ngeliat Display Terus nanti diturunin Kameranya Speednya Sampai kira-kira Light meter Apa Apa Bukan metering Apa namanya Apa Metering Apa Itu namanya Igniternya Di Nol Gak bagaimana gitu ya Nah Kalau bisa sih sekarang diubah Jadi Kita benar-benar belajar Ngitung stop Jadi dari 1 per 125 Oh turun 6 Jadi setengah Oh misalnya tadi 1 per 125 Aku mau masukin Big stopper atau 10 stop ND nya Berarti jatuhnya Berarti jatuhnya Tadi sampai sini aja udah 6 stop Sini 7 stop 8 stop 9 stop Berarti 8 detik ya 8 detik masuk 10 stop Iya kan Nah Kalau misalnya Kita masukin Di eksposur normalnya itu sudah 1 per 4 Sudah 1 per 4 Nah kira-kira Nah kira-kira Ke belakangnya saya masukin ND 10 stop Kira-kira dia mundur sampai berapa Sedangkan di kamera Cuma Sebagian kamera Display nya cuma bisa sampai 30 second Ya kan Nah kalau Saya cuma ngapalin Kalau 1 per 4 itu jatuhnya 4 menit Kalau 10 stop Jadi Ada beberapa hal yang Oh Gue apalin nih Kan kadang kita gak bawa Apa Suka lupa Atau kadang-kadang gak bawa Handphone untuk lihat aplikasi gitu kan Jadi ingetin aja 1 per 4 jadinya 4 menit Iya Nanti lebih kurangnya disitu Kita bisa hitung sendiri dari 4 Turun 2 1 50 40 30 detik Ya kan Nah ini harus dipahami dulu sama teman-teman Mungkin kalau Kameranya Fujifilm yang X-T2 ke atas itu kan bisa sampai 15 menit gak masalah Bisa terus puter 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 Coba Ada teman-teman yang kameranya terbatas cuma sampai 30 detik Ngitung kesananya kan agak repot Kadang-kadang cuma kira-kira aja Jadi kalau 10 stop itu ND seribu mungkin ya bang ND seribu ND seribu 10 stop ya Betul Ya sebagian orang Kawan-kawan mungkin kan Banyak juga mungkin yang bertanya Kok ada ND 4 Ada ND 16 8 Seribu 500 Ini apa ini gitu-gitu kan Kan itu juga ya mas Seribu itu sama dengan 10 stop ND 64 itu sama dengan ND 18 atau 6 stop ND 8 itu sama dengan 3 stop Nah Nah Ini Promo sedikit dari Haida Lanjut Nah di Haida itu sekarang itu mengeluarkan Holder yang baru namanya M10 ya Ini dia ini generasi keempat holdernya Jadi 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 ada bermacam cap holder Tapi saya pakai itu banyak yang light leak Light leak itu cahaya masuk Jadi kalau Kalau Om Fajar Motret Siang-siang Terus Bermenit-menit atau Berapa detik gitu ya Itu kadang-kadang di pinggirannya itu ada merah 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 Ya Atau ini light leak jadi cahaya masuk Itu Itu Kelemahan dari holder-holder tertentu Menyebalkan itu ya Iya M10 ini asik banget Karena dia mengkombinasikan antara filter yang peta dengan filter yang bulat Ya Nah Kalau dilihat Ya Ini jejeran ND-nya Modelnya bulat Bang Nah yang bulat ini nanti dimasukkan ke holdernya Nah seperti ini Drop Di drop Apa Di drop in gitu Masukin Nanti yang GND-nya tetap yang kotak Hmm Ini ada ND 3 Kombinasi ya Ya kombinasi Karena emang kalau ND yang bulat itu lebih Lebih Tidak light leak Anti wocor ya Iya Lebih 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 tahan dia Hmm Karena gak ada ini Gak ada jarak kan Gak ada selah dia ya Gak ada selah Nah ini jadi M10 holder ini memang akomodir Kesitu lah kira-kira Tunggu tunggu Bang Mungkin ini terkait ada pertanyaan kawan disini Mungkin mungkin ya Iya Jadi pertanyaannya Pernah punya pengalaman dengan masalah munculnya purple flinging Biasanya berhadapan langsung dengan sumber cahaya Kira-kira itu dipengaruhi coating lens katanya Nah jadi Purple flinging itu Kayaknya tiap Tiap lensa itu punya itu apa masalah Itu sebenarnya kan flare Purple flinging itu Hanya masalahnya itu sering nampak atau tidak Jadi biasanya Kalau saya itu Kalau saya Biasanya Kalau Motret yang front light banget Yang front light banget Saya cek dulu nih Saya cek Fotonya saya gedein Tiap sudutnya kira-kira bebas Bebas Purple artifact apa enggak Kalau dia ada Sebenernya itu gampang Atas ini cuma Rubah angle sedikit aja Kameranya kita rubah sedikit Angglenya Entah itu ke kiri Entah itu ke kanan Atau penunduk Atau enggak ke atas Hilang deh Jadi masalah Sudut Sinar yang Pas Beradu dengan Leng Lensa cembungnya Si lensa Gitu Jadi Coba rubah-rubah sedikit Sudutnya hilang deh Hilang Nah itu juga Masalah Selain itu Masalah Kegunaan Atau fungsional Daripada hood Hanya Kalau pakai filter ini Agak susah kita Untuk memakaikan hood Udah enggak mungkin kayaknya ya Enggak mungkin Tapi Kalau ditaruh koran enggak Enggak bisa ya Enggak mungkin Jadi Biasanya aku Kalau motret itu bang Ya Aku pakai Handuk Atau lap Aku sematkan Sampai filter kotak Paling ujung Sampai situ ya Iya Jadi itu salah satu caranya Nah Jangan terlalu keluar ya Iya Karena nanti In frame kan Masuk Atau Apalagi untuk lensa-lensa yang Ultrawide Kalau misalnya masih medium aja aman Kadang-kadang Aku bawa karton bang Ya Karton itu untuk aku jadikan hood Lengkungkan begitu ya Dari mana aku tutup Untuk menghindari hal-hal seperti itu Iya Jadi memang Hood itu penting banget sebenernya Hood Jadi kalau teman-teman Motret nanti Landscape Atau apapun Enggak pakai filter Hoodnya selalu dipasang Hoodnya selalu dipasang Saya lanjut Silahkan Kira-kira inilah perbedaannya Kalau kita motret Enggak pakai filter Nah ini pakai filter yang 6 stop Kelihatan efek awalnya Karena kita stopnya turun Speednya turun Lambat Misalnya dari Dari Per 125 Sampai setengah detik Atau sampai 4 detik Jadi segala Gejala alam Segala pergerakan alam Yang terjadi di alam Itu akan kerekam dengan baik Oleh sensor kamera Ya Jadi 6 stop 10 stop Nah 10 stop ini Lebih kerekam lagi Karena dia Apa Time exposure nya lebih lama lagi Benar Jadi misalnya 30 detik gitu ya Selama 30 detik Dia ngerekam segala Kejadian alam Apalagi Speednya Stopnya yang udah 15 Stop Nah Jadi Filter ND ini Penting Untuk menimbulkan Efek-efek tertentu itu Bang Jadi Air kelihatan Halus gitu ya Kalau kita pakai ND 6 stop Mungkin butuh 4 second Kalau kita pakai 10 stop Jadi 2 menit Apa yang terjadi dalam 2 menit Awan kelihatan jalan Karena 2 menit itu awan jalan Dari kiri ke kanan Atau dari depan ke belakang Air kelihatan halus gitu Kabut Apalagi pakai 15 stop Lebih lagi Tergantung Kita mau bikin foto Macemapa gitu Ini ada pertanyaan dari saya sendiri lagi ya Misalnya Kita punya budget Cuma bisa mampu beli 2 filter Hmm Saya kepengen Filter ND Dan Kepengen Filter GND Ya Menurut Bang Hari Kondisi Indonesia nih Filter ND Saya yang berapa stop itu Jadi Saya saranin teman-teman yang baru Memulai atau Baru ingin mempunyai filter Dan bingung Kira-kira filter apa nih yang harus gua beli Yang cocok sama gaya gua motret Yang cocok untuk dibawa kemana-mana Yang bakalan kepakai terus Itu 2 Ya Jadi Pertama itu yang ND 6 stop Ya Kenapa 6 stop? Ya karena dia bisa dipakai Untuk cahaya yang Terang maupun yang Jadi dari siang sampai malem bisa kepakai Ini 64 lah ya Ya yang ND 64 ya Atau 6 stop Kalau yang 10 stop Atau ND 1000 Ini untuk Mungkin pada saat Cahaya kencang aja Cahayanya kuat Kalau udah malem Repot ya Gak terpakai ya Ya Jadi 6 stop Kemudian Gradualnya GND nya yang soft Yang soft 1,2 Atau medium 0,9 Nah pilihannya ada 2 nih Medium atau soft Jadi soft ini 1,2 Teman-teman bisa pakai kemana aja Mau ke laut Mau ke pantai Mau ke gunung Mau ke North Red Cityscape Perkotaan bisa dipakai Ya 1,2 ya Ya Atau Kalau mau kelihatan lebih kontras Itu medium 0,9 Yang baru Medium tapi 0,9 ya Ya medium tapi 0,9 Soalnya dia kontras Lebih kontras perpindahannya Jadi cukup di 0,9 Ya karena dia gak soft ya Betul Nanti kalau udah ada rejeki Atau ada dana Lebih Teman-teman bisa ambil Reverse Verse 0,9 Karena ini kan perlu dipertanyakan Sebab Pertama harganya mahal Betul Mau dijual lagi pun susah Maunya kan terpakai aja kan Iya Iya Nah saya sih nyaranin Apa Pakai yang Haida Red Diamond Karena dia gak gampang pecah Terus coatingnya bagus Tapi yang menarik nih Tapi lagi Yang menarik nih Promosi dari Apa tuh Apa Kemarin tuh saya baca ada promosi Haida Nanti mungkin marketingnya Haida Bisa kasih tau nih ada bang Steven Chen Boleh boleh Jadi ada Beberapa filter yang mungkin bahkan Harganya di bawah sejuta tuh saya lihat Menarik sih Oh itu setelah promo ya Iya after promo Udah berikut holder Belum Belum Kayaknya belum Promonya sudah saya upload di chat Oh Jadi Apa namanya Kalau mau klik tinggal klik aja Terus yang kedua Kalau mau lihat juga bisa Di Instagramnya Haida Indonesia juga ada Silahkan lanjut bang Makasih Kemudian Kalau filter teman-teman sudah kuasai fungsinya Sudah teman-teman tahu Kapan makanya Nd 10 stop 6 stop Atau Nd soft Dimana Reverse scene Kayak gimana cocoknya Yang berikutnya Mungkin penguasaan Histogram di kamera Jadi Ini penting sekali Karena Histogram ini Akan menampilkan Sisi Menampilkan shadow dan highlight Dengan mid-tone juga Jadi yang disini Saya gak usah ini Mungkin teman-teman Sudah banyak tahu Disini Area shadow Ujungnya black Area highlight Di sebelah ini Dengan ujungnya white Di tengah-tengahnya middle Histogram yang bagus yang kayak gimana kan Histogram yang bagus Gak selalu menjadi bukit Tapi Ujungnya Shadow Dengan Ujungnya highlight Dan nolnya shadow Ini disentuh Tersentuh oleh histogram Entah itu bentuknya gimana Cuma Kalau teman-teman motretnya sunrise Atau sunset Sunrise Atau sunset Ketemu Histogramnya Modelnya macam gini Exposed to the light Jadi Dia Histogramnya Mumpul di kiri Menandakan Ada mood-mood yang gelap Karena ini kan Bagian yang gelap Kemudian Kalau motretnya daylight Siang Ketemunya ya Seperti ini Gampang banget ketemunya Seperti ini Karena cahainya cukup Elemen kontrasnya cukup Nah kalau teman-teman Senang traveling segala Fotonya senang yang terang-terang Tapi bukan aster Misal terang Ya biasanya histogramnya Exposed to the light Jadi Mood-mood yang cerah Nah ini Penguasaan histogram Mungkin nanti Kita bicaranya di Workshop offline sih Enaknya Nah sekarang kita bicara tentang Aplikasi di lapangan Oke sekarang foto ini saya bikin Memang saya sengaja untuk memotret petir Mencari petir dan memotretnya Saya punya niat itu Jadi Waktu itu sore hari Saya lihat Langitnya sudah Ini saya ambil tahun 2016 Jadi langitnya itu udah Nampak kayak badai gitu Jadi Saya cuma tahu sifatnya Sifatnya Petir itu Mungkin salah satunya itu Dia akan Menghampiri Dataran atau tanah Yang mengandung mineral Iya gak? Jadi kalau di Bangka Di Belitung tuh sering banget Petirnya tuh gila-gila banget Karena memang seneng dia Tapi kalau di Jakarta Ya Daerah-daerah yang mengandung mineral Pasti petirnya gede-gede Nah tapi kalau di Jakarta Ini foto ini di Jakarta Kalau di Jakarta tuh agak susah cari spot landscape Apalagi yang mengandung Tapi Ada lagi satu sifat Petir Yang gak tahu nih bener apa Tapi dia sering nyamperin pembangkit listrik Jadi kalau teman-teman mau montret petir Itu datang aja ke pembangkit listrik Jadi kalau musim-musim hujan gitu Pasti sering mampir disitu Nah Saya tinggal bawa Foreground dari rumah tuh Bintang laut Bintang laut yang udah di air kerasinnya Supaya jadi Foreground lah Jadi gak plain banget Saya taruh disitu Sedemikian rupa Saya arahkan Kameranya Menghadap Petir Jadi saya udah tahu Jadi petir tuh gini Bang Kalau dia sudah menghantam Satu Ke daerah itu Ya Dalam beberapa waktu ke depan Dia akan hantam lagi Ke daerah-daerah sekitar Jadi kita tinggal Arahkan Angle kita ke arah sana Ya Kebetulan ini masih siang Ya jam 5 sore Salah satu cara meng-capture petir Supaya mudah itu dengan Dengan teknik long exposure Ya Jadi ini 30 detik F11 ISO 200 Nah ini saya Untuk dapet Speed 30 detik pada sore hari Atau siang hari Itu kan butuh Filter Untuk menurunkan stopnya Kalau gak putih aja nanti Fotonya Nah jadi saya taruh filter ND di depannya Taruh filter ND di depannya Supaya turun stopnya jadi 30 detik Nah Terus Kalau di Fujifilm ada menu yang namanya Interval timer shooting Jadi dia Bikin interval dari tiap-tiap Framenya Jadi saya udah set Exposure nya 30 detik F11 ISO 200 Interval nya Tiap frame 5 detik Mau bikin berapa frame 100 frame misalnya Oke 100 frame Kita bikin Kita bikin Dengan menu Interval timer shooting Tapi kalau gak ada Teman-teman bisa memanfaatkan yang seperti ini Ini namanya Starter release Ya Yang bisa Buat interval Yang bisa Ada interval Ya Kalau teman-teman Tidak punya fasilitas Interval timer shooting Di kameranya Teman-teman bisa Manfaatkan Seperti ini Ini bisa di setel Ya Berapa frame Mau nya Dan berapa Interval nya Berapa detik Jadi saya motret ini Kira-kira 150 frame Ya Jadi saya lihat petirnya Cukir ada di sana Saya arahkan kameranya ke sana Saya set frame nya 150 Interval nya 5 detik Udah Saya tinggal Saya tinggal Saya ngeliatin Saya kehujanan Itu dengan exposure Exposure 30 detik 30 detik 30 detik 150 frame Jadi Kameranya saya hujan-hujanin Kebetulan Itu weather resist Saya pakai payung Jadi nunggu Cukir Datang petirnya Nah saya udah Saya samperin Saya samperin Saya playback Wah dapet Udah saya matikan Interval timer shooting nya Frame saya hapus Saya udah dapet Frame Di frame ke berapa puluh Atau berapa Saya udah dapet Saya hapus Nah jadi Gak begitu sulit untuk menangkap momen Ya jadi Memang foto-foto momen itu Di landscape itu sangat Dramatis Entah itu petir Entah itu Full moon Entah itu Star trail Atau milky way Atau pelangi Atau ray of light Itu Momen-momen Yang ditunggu orang Untuk modern landscape Jadi yang pertama itu Modern landscape Memang momen Jadi gimana kita meng-capture Momen yang ada di alam Nah Tadi ada pertanyaan juga Apakah 150 itu Fotonya Istilahnya foto di stekik Saya kira bukan ya Ya gitu kan Bukan Karena ada foto tunggal masing-masing Ada 150 ya Iya Nanti dicari yang ada petirnya Dipilih Iya Begitu petir nyambar Petir itu hanya Seper sekian detik Iya Nah Dalam 30 detik Pasti Apa Ada di rentang waktu itu Atau di rentang waktu Pas interval Maka intervalnya Jangan lama-lama 5 detik Udah capture lagi 30 5 detik Capture lagi 30 Gak kepanasan sensornya itu Bang Ari Aman Itu saya ngambil JPEG dan RAW Oh JPEG dan RAW lagi ya Iya Aman Jadi itu Baterai pun cukup ya Satu baterai ya Baterai cukup Baterai cukup Jadi teman-teman yang Yang mau ngambil foto Petir Halilintar Saya sharing sedikit tipsnya Kalau siang Teman-teman bisa gunakan Apa Filter Nah Kira-kira ada pertanyaan gak Kalau enggak kita lanjut Jadi ini pun sama Iya Oh itu ada lagi ya Ya ini pun sama Jadi Karena Tapi ini pakai lensa tele Jauh sekali Di 2 mili Jadi saya udah tahu Petirnya Nyamber sana Buru-buru buka tripod Buru-buru pasang Ya Saya arahin Lensanya ke sana Saya arahin angle-nya ke sana Saya tinggal tunggu Saya set waktu itu Kira-kira 300 frame Demo ter Tapi gak sampai itu paling Frame ke-9 Atau ke-8 Dia udah muncul Udah Udah Saya buru-buru matiin Udah nih udah masuk frame Petirnya Saya tengok Wah udah Jadi Luar biasa nih komposisinya Cakep Ya jadi Pas kebetulan aja Momen-momen yang seperti itu Yang Kadang kita harapin di Foto-foto landscape Bisa keluar gitu Momen kayak Mata Apa Lighting Apa Thunder gitu ya Petir Bahkan pelangi gitu kan Itu Momen-momen Kejadian alam Yang Jarang Jarang Terjadi Dan itu asik Untuk di-capture Dan itu Yang membedakan Dari foto yang lain Betul Jadi bukan Bukan yang biasa aja Cuma long exposure Bukan foto biasa ya Teman-teman Silahkan bertanya ya Ini kok sepi nih pertanyaannya nih Sambilan Bang Ari bicara Ya Ketik aja ya Ayo silahkan Bang Ari Jadi Memang Buat saya yang utama Dalam satu foto itu adalah Momen Bicara momen Selain momen Juga Yang Pasti Lighting Cahaya Jadi memang Fotografi itu Melukis dengan cahaya Yang utama Sekali lagi Saya tekankan Bukan filter nih Walaupun saya Tambah satu filter Yang pertama itu Momen Dan cahaya Filter itu alat bantu Luar biasa Jadi ini ray of light Ya ini jarang-jarang terjadi ya Kayak begini Momennya Bukan momen-momen seperti Gerhana Bulan yang Apa Blue Blood Moon Yang darah Bulan darah Bulan merah Blue Blood Moon Ini tahun-tahun 2017 itu Ya ini saya capture di Jakarta Dan Blue Blood Moon Ini pakai lensa Berapa mili nih Bang Hari? Ini pakai tele Ya Dengan fasilitas multiple exposure di kamera Jadi saya Ini dua frame Digabung di kamera yang gabung Bukan saya Ya ya Jadi saya pakai lensa tele Kalau gak salah 50-140 atau 55-200 Saya lupa pakai Fujifilm X-T2 Saya ambil bulannya dulu Bang Ya Ambil bulannya dulu Ya Kemudian Motret bulan itu enaknya kan Exposure-nya under bahkan bisa 5 stop Supaya Detail di bulannya kelihatan Tinggi ke atras ya Ya Dan Sekitarnya itu hitam Sekitarnya belakang Frame kedua Saya ambil Cityscape Cityscape itu terang Nah Gambar yang terang ini Akan mengisi Gambar Yang hitam Nah Ini kan kayak kita ngelukis Kalau kita ngelukis Kita sediakan kanvasnya dulu gitu ya Tapi memang Hasilnya perfect Bang ya Gak Gak kelihatan Penimpaan gambar itu ya Sandwichnya gak kelihatan ya Kalau aslinya Aslinya itu Agak kelihatan Beladus Ada Jadi kayak pudar Bukan pudar ya Cuma Enggak Stand up Jadi memang Kita butuh Satu step Satu step aja Di aplikasi Di editing Itu Hanya menaikkan Highlight atau menaikkan Wide Karena Kalau kita lihat Histogramnya itu Kurang Enggak nyampe Highlightnya Jadi kita Naikin aja Highlight atau Putih Wide Thread Dipul Terus sampai Nyentuh angka 0 Langsung terang Itu aja Ya karena kan Kalau kita Ngelihat foto Seperti ini Seperti digital Imaging ya Bang ya Di Exposure Bulannya dapat Di Buminya dapat Ya Kayak Kayak gitu ya Sebenernya Balik lagi Kajamnya pun Dapat Ya Jadi balik lagi Memang Balik lagi Ke awal yang Penguasaan Dari Gears kita Penguasaan Kamera kita Fitur kamera Sebenernya Sampai dimana Pekuatan kamera kita Fitur-fiturnya Sampai dimana Kita bisa Enggak bisa Sebulan dua bulan Untuk menguasai Kamera kita Perlu Apa Perlu Pelatihan Praktis terus-terus Perlu di eksplor Terus-menerus ya Ya Baru kita apal Oh kamera kita Maunya begini Kita lanjut Jadi Scene-scene Seperti Milky Way Gitu kan Ini Bintang Ya scene-scene Yang Kira-kira Momennya itu Di alam Jarang kejadian Jadi kalau kita Mau montret Milky Way itu kan Kita harus tahu Teman-teman harus punya Aplikasi untuk melihat Kapan dia datang Posisinya ada dimana Jam berapa Jam berapa Nah itu penting Kalau buat ngelandscape Karena Kayak Aplikasi Acu weather Kapan Hari ini hujan Apa enggak Cloud cover Apa Cloud cover itu Tingkat ketebalan awannya Seperti apa Cerah apa enggak Ya Nah ini Ini sebenarnya Ada Ini terdiri dari Enam foto Enam foto Fertikal kalau enggak salah Ini di Sabu Island Ya di Pulau Sabu Enam foto ini Saya gabung di Stitching ya Stitching ya Stitching ya Stitching cuma satu 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 step aja Klik kan Langsung kan Ya Kamera Enam frame ini ya Ya merge Panorama Tapi artinya Kejadian-kejadian Alam yang Jarang itu Yang Jadi tunggu Balik ke Stitching tadi Jadi menurut Bang Hari Apa perlu kita Lensa-lensa 12mm itu Kalau bisa Stitching Oh perlu Saya kalau 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 Apa Saya selalu Ngambil Misalnya Milky Way Gini Saya pertamanya Ngambil dengan Ultrawide malah Dengan 8-16mm sama dengan 12mm ya Kalau di full frame Itu saya ambil dulu Cekrek Oh scene-nya seperti ini Terus Baru imajinasi kita Berkembang Oh buah Udah dapet nih Foto Entire Jadi kalau teman-teman Ada yang teman Jurnalis disini Tentunya punya Tahu dengan Teori Entire Detail Frame Angle Time Jadi foto entire Saya udah dapet nih Seluruhan ya Iya Atau Long shot gitu ya Nah tinggal saya Mau ambil foto frame Satu-satu nih Milky Way dari ujung sini Ujung sini Ujung sini Imajinasi saya Saya mau bikin Stitching Supaya kelihatan semuanya Apa Nah itu Udah Saya gabungin Saya pakai lensa Waktu itu 10-24mm Tapi enggak di 10mm Artinya enggak di 15mm Equivalent 35mm Jadi kalau enggak salah ini di 16mm Atau di berapa Lupa saya Nah itu Tapi portrait ya Portrait Portrait Nanti jadinya Saya merge panorama Seperti ini ya Iya Ya tapi saya bisa nya ya Ini cuma segitu-segitu doang Hehehe Luar biasa ini Hehehe Nah temen-temen yang Yang Wah Gue gak punya nih lensa 12 Gue gak punya lensa white Gue punya Lensa kit Ada dong yang begitu Tapi gue pengen lensa kit Apakah bisa Lensa kit Bisa banget Justru Buat tantangan buat aku nih Kalau nge-lenscape Pakai lensa kit Kenapa? Karena lensa kit itu sebenernya Lensa yang didesain oleh produsen Oleh pabrik itu Dan sudah diperhitungkan Cocok dengan bodinya masing-masing Lensa kit ini cocok dengan bodi ini Lensa kit ini cocok dengan Dan rata-rata lensa kit Biasanya bukan Fuji aja Semua brand juga Gak semua sih Ada beberapa Yang mengeluarkan lensa kit dengan Macro feature Macro feature artinya apa? Artinya Dia punya Fasilitas Close Fokus Sampai jarak yang deket banget biasanya Sampai 5 cm? Kalau 15-45 cm 5 cm 16-50 cm Fujinon Sampai 7,5 cm Artinya apa? Artinya kalau kita nge-lenscape Kita gak akan kehabisan foreground Atau objek untuk difoto Kita bisa lebih deket ke objeknya Ya Itu Perspektif kita udah beda Jadi ini saya Contohnya Misalnya saya motret Milky Way Atau Star Trail Dengan Memanfaatkan Close focus Close focus Feature Macro feature dari lensa kit Saya deketin Bunga mataharinya Bunga mataharinya Deketinnya Bunga mataharinya sebenarnya kecil Ya deketin Dengan background Ada yang Milky Way Ada yang Star Trail Star Trailnya One shot Jadi bukan yang digabung Cuma ya memang Gak bisa tajem belakangnya Ya karena Apalagi di Bukaan-bukaan besar Kan belakangnya pasti agak-agak bokeh Tapi menurut saya Menarik Landscape dengan Lensakit Karena Sekali lagi Yang penting Momen Dan Cahaya Cahaya ini saya dapat Dari penerangan Handphone Selama 5 detik Kalau yang Milky Way ini 30 detik Saya terangin handphone 5 detik Kalau Star Trail ini 15 menit Saya terangin Pakai handphone itu Sekitar 5-10 detik Jadinya seperti itu Saya kira Kalau F32 Sekalipun Ini Gak akan bisa terang Belakang ya Karena jaraknya terlalu dekat dengan lensa ya Objeknya Iya tapi Ini di F F3.5 F3.5 Jadi Yang ini sih gak terlalu dekat Tapi yang ini dekat Nah Jadi sekali lagi Motret landscape itu yang penting memang Lighting sih Cahaya Permainan kontras itu kadang-kadang Enak gitu Untuk dilihat Ini Saya juga cuma menggunakan lensa-lensa Keir Untuk memotret landscape ya Yang penting Selama ada lighting Nah Hiduplah Ini kan Foto ini Agak sedikit berbeda Dengan foto-foto biasa Apakah Bang Ari Mempergunakan Memainkan White balance disini Ya jadi ini Sebenarnya Aslinya itu biru Ya Saya kurangin birunya White balance nya Saya turunin Supaya Kalau gak ini Ini pas Jadi ini di bromo Jadi saya pengen bikin suatu foto yang beda dari bromo Ya Jadi kalau misalnya lihat foto bromo yang ini kan udah umum Kalau Saya lihat ini Ini sebenarnya bawahnya es Jadi Ini frosting Ada frozen Ini enggak Foto-foto yang tidak menggunakan filter Tapi ya itu Kita harus mengharapkan momen dan lighting Ya Ini juga pakai Pakai kamera-kamera XA10 gitu Kamera Tapi komposisi dan lighting nya luar biasa Lensa-lensa tele yang murah Apa Yang 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 Kelas XC gitu ya XC 552 52 52 30 gitu Tapi Saya coba men-challenge diri saya gitu Coba lu gak pakai filter Saya gak motret Jadi saya cuma ngarepin moment sama Cahaya Dan permainan komposisi Jadi juga Oke Apa Kamera-kamera XA10 gitu Yang murah-murah Kurva-kurvanya tapi Ya Permainan Sekali lagi permainan Lighting Cahaya Apa Komposisi Tanpa filter Ini juga Wah ini Malboro Manning luar biasa ini Ini juga Ini Pakai kamera XA10 juga ya Kamera-kamera 5 jutaan gitu lah Jadi yang Apa Yang entry level banget Dengan Apa Lensa Yang paling Entry level Ini gak ada yang menggunakan filter Saya hanya Apa Mengharapkan lighting aja Nah Ketika Kita memotret pada saat daylight gitu kan Jam-jam berapa untuk landscape-nya efektif menurut Bang Ari? Saya selama lightingnya masih enak Ya Itu Sekitar jam 8 gitu Masih agak enak sih Itu saya Hantam terus Jadi Kalau di atas itu udah terlalu harsh Biasanya Kalau di Indo Kalau di luar negeri itu Ini Hampir semua waktu enak terus Dia soft ya? Iya Jadi Di belahan-belahan bumi tertentu Terutama yang di Utara banget Atau di selatan banget tuh Lightingnya enak banget Miring terus Light-light terus Jadi Motret kapan aja Jam berapa aja Ajar Nah ini kalau Kalau Bromodus ini Start trailnya nih Iya Gak bisa cerita Cerita sedikit Prosesnya nih Bang Ari Oh Ya jadi ini Sebenernya ini kan Start trail satu frame Satu frame ya? Jadi bukan staking Ini selama 40 menit 45 menit kalau masalah 40 menit 45 menit ya? Iya Kamera Entry level juga XA10 lensa kit Gak apa-apa ya? Gak apa-apa Gak apa-apa Selama kita Super long exposure Yang kita lakukan Di tempat dingin Ya Aman Tapi kalau Di tempat panas Seperti di pantai Gitu ya Ini bahaya ya Agak resiko Ini dingin di sini ya? Iya Kalau di sini dingin Nah Cuma Menentukan Oh ini ada yang nanya nih Kondisi jam berapa 40 menit Ini kalau gak salah Jam 10 malam nih 10 malam udah kelihatan Jadi Memang ada itungannya Ada itungannya untuk menentukan Berapa menit kita mau Misalnya Ini kan pas kejadian Milky Way Bro Milky Way itu settingannya temen-temen mungkin Udah tau ya 30 second Ya Kalau pakai Lensa yang Bukaannya F4 Ya pakai F4 Kalau F28 F28 Gitu kan ya ISO nya bisa 3500 Eh 3200 Kalau yang F4 Yang F28 Mungkin bisa 2500 Sampai 1600 Gitu kan Tergantung Lighting ambience nya Ya Udah dapat Exposure normalnya 30 second Karena Kenapa harus 30 second Kalau lebih dari 30 second Bintang nya bergerak Bos Ya Agak freeze Akhirnya kita nentukan 30 second F4 ISO 200 Misalnya Nah sekarang Mau berapa lama Mau 30 menit Misalnya 30 menit kita naikin dong Dari Dari 30 detik ke 30 menit tuh Berapa stop Kurang lebih 30 40 50 1 2 4 8 16 Kurang lebih 3 stop Kurang lebih nih ya Berarti Berarti ISO nya Tadinya kan misalnya ISO nya Pas setting Milky Way ISO nya di F4 ISO 3200 ISO nya Turunin 3 stop Kurang lebih Di 500 Apa di 500 lah Udah ketemu F nya tetap Nah itu Kalo mau Ngambil Teknik ngambil Star trail yang Satu frame Jadi itu udah Pasti Ini JPEG langsung dari kamera Kalo ini gak Oprek-oprek Ini lighting-lighting juga Nah ini juga Mohon Oh ini saya mau cerita nih Cerita dibalik foto ini Foto ini kan Saya ambil di Salah satu Apa Warisan UNESCO Warisan dunia UNESCO Ya di Apa di Cina Namanya Nurilang Nurilang Namanya Nurilang Waterfall Ini indah banget Panjangnya sekitar 200 meter Oh Ini di Chu Chaiko di Cina Nah Ya Chu Chaiko Nah ini saya motret itu Kira-kira lebih Bulan Apa ya Saya lupa Kalo gak November September Sepember gitu Saya motret ini Ini sebenernya rame banget orang Yang motret Nah saya Supaya gak ada orang rame Saya Nginep disitu ngumpet-ngumpet Karena gak boleh di Taman Nasional nginep Saya nginep di rumah penduduk Jam Setengah 6 Saya udah keluar Motret ini Setelah motret ini Saya ditangkep polisi Karena Berarti Ketahuannya nginep Ternyata disana itu CCTV dimana-mana Di Cina tuh gila banget Canggih banget disana Dan Saya Karena pasalnya saya gak Gak bayar masuk lagi Karena nginep disitu kan Ini orang Indonesia kan kreatif Tapi Tapi bos Yang paling Ini sih Storynya Jadi Air Terjun ini Sudah tidak ada lagi Karena Berapa bulan Setelah saya Motret Terjadi kempak 8 skala lifter Habis Semua Jadi Taman Nasional ini Habis Dan ceritanya Sudah tidak ada lagi Air Terjun hilang ini Foto yang Buat gue Wah Foto yang jarang Foto mahal Sesuatu yang difoto Terus gak ada lagi Biasanya jadi foto yang 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 rare gitu Bang Ari mohon maaf Bang Ari Yuk Ini apakah Kita udah Masuk jam sholat Iya Iya bener nih Aku mau makhrib dulu Ya Mungkin kita udah harus Kita tutup dulu lah Mas Iya Jadi Jadi mungkin gini Bang Sebelum kita tutup Saya Kita mau bagi ada 4 hadiah nih Oke Ari bisa langsung Kasih pertanyaan Dan kemudian teman-teman Jawab di chat Siapa yang pertama bener Kita langsung stop Gitu aja Iya Boleh 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 Oke Teman-teman Stand by ya Jadi kita Buka dulu Yang hadiah dari Haida Ada 3 kaos yang mau dibagi Oke Oke Silahkan Bang Ari Pertanyaan ya Ya Oke Jadi Untuk Pemotretan Dengan scene Di pantai Tidak ada objek Yang menonjol dari garis horizon Itu Dan pada saat sunrise sunset Lebih baik Lebih baik kita menggunakan filter Gradual yang mana Udah ada yang jawab Abang Coba Udah ada Oke Udah ada Stop ya Iya Udah 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 Itu udah ada tuh Stop Yang atas nama siapa Waduh Lewat tuh tadi Yang paling atas ada ya Yang reverse jawabannya Oh yang reverse ya Yang reverse berarti Yang duluan Oh ada ini Bang Ada yang jawab GND hard atau reverse Ya betul Kalaunya ada GND reverse Mana Mana yang bener Bisa hard bisa reverse Bisa dua Oh berarti yang bener yang di atasnya ya Ya Yang Tino Tino Bang Tino Yes PC Oke Pertanyaan kedua Bang silahkan Ya Pertanyaan kedua Nah kalau temen-temen pergi Motretnya ke gunung Ke gunung Atau ke No Threat City Skip Kira-kira Filter Filter Gradual Filter Gradual mana yang temen-temen bawa Wah udah tuh Jawab GND soft Yang paling tinggi Yang paling depan Paling atas GND soft Yang mana Yang mana ini ya Sof 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 Letfi Destianto Eh Enggak ada lagi Yang Banyak banget Makanya, ini mereka udah, jari-jarinya udah siap ini, GND soft ya? GND soft itu yang paling atas apa? Vega frame ya? Iya, 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 Vega frame. Oke. Vega frame ya. Oke, pertanyaan ketiga. Oke, kalau saya motret exposure normalnya dapatnya 1 per 30, terus kita masukkan GND, eh, kita masukkan ND 10 stop, maka exposure-nya jadi berapa detik? Ini gawat ini. Ini mana? Ini nggak bisa ini. Nah, udah ada masuk tuh. Oh, kenceng juga ya. Oke. Kita stop. Nah, Vega frame lagi yang dapet, waduh. Eh, kalau Vega frame lagi, kita wave dulu. Jangan dua kali. Jangan dua kali. 30 detik. Eh, Pak, Bang, di atas ada lagi, Bang. Yang Nana Sutomo itu bukan? Coba lihat ke atas. Kan ada, kan? Oh, iya, iya, iya. Oh, iya, iya, iya. Nah, Nana Sutomo ya? Nana Sutomo. Oke, Nana Sutomo. Waduh, salam kenal. Berada. Oke, sekarang kita masuk pertanyaan yang untuk hadiah dari Buana Foto. Silahkan, Bang Andri. Oke, kalau misalnya saya sudah masukkan filter ND 10 stop, itu jadinya motretnya saya exposure time-nya dapat 4 menit. Nah, kemudian ND 10 stop-nya saya copot. Exposure time-nya akan balik ke berapa? Sudah, sudah yang benar. Sudah, sudah. Belum. Belum. Nah, ini nih, Simon. Eh, bukan. Hah, bukan. Bukan, bukan. Firdau, eh, mana sih? Cepat amat. Firdau Sahril. Yang seperempat? Iya. Yang seperempat, ya? Oke, Firdau. Bang, tadi mau koreksi yang di atas. Yang di atas, yang 30 tadi, di atas Nana Sutomo, rupanya ada, namanya Rifki Jain. Oh, ada lagi. Wah, cepat banget, ya. Rifki Jain. Mantap. Oke, jadi tadi kita koreksi ya, Nana ke Rifki, ya. Karena Rifki Jain ada di atasnya, gitu. Iya, iya. Oke, nah, nanti saya kasih nomor WA saya untuk kontak ke saya nanti, ya. Oke, Bang Ari, terima kasih. Mungkin kita akan tutup dulu untuk Bang Ari, supaya Bang Ari bisa melaksanakan kegiatannya. Jadi, sekali lagi, Bang Ari, kami mengucapkan terima kasih banyak ini atas kesempatannya. Tadi Bang Fajar minta izin sebentar. Jadi, sangat berterima kasih atas sharing-nya. Ini sangat-sangat luar biasa. Dan sangat jelas, kalau buat saya itu sangat jelas. Jadi, kita bisa sangat mengerti, terutama buat orang yang baru-baru mau mengenal filter juga luar biasa sekali. Jadi, gampang dimengerti. Jadi, Bang Ari, nanti mudah-mudahan masih bisa kalau nanti kita undang-undang lagi. Jadi, terima kasih, Bang Ari, kepada semua teman-teman juga terima kasih. Kepada Haida Indonesia, terima kasih. Juga kepada Buana Foto Indonesia, terima kasih. Jadi, nanti setelah selesai ini, nanti kita akan buka ininya, mute-nya. Jadi, supaya bisa saling silaturahmi. Sekali lagi, terima kasih, Bang Ari. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman. Afi Sumut, sampai ketemu. Saya cukupkan sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, silakan DM di Instagram. Kalau ada salah kata, maafkan. Terima kasih.